Intro Bupati Sigi Muhammad Irwan menerima penghargaan beringkat kedua pencapaian dalam penerapan pemanfaatan data sistem informasi KED yang diserahkan langsung oleh Wakil Kepala BKN Supra Nawah Yusuf di rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan Penghargaan ini diberikan BKN berdasarkan hasil penilaian instansi pengelola manajemen aparatur sipil negara di wilayah kerja kantor regional 4 BKN Makassar Selasa 20 September 2022 Wakil Kepala BKN dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan sangat menghargai upaya pemerintah daerah yang telah menunjukkan komitmen dan berusaha sungguh-sungguh meningkatkan pelayanan kepada aparatur sipil negara Salah satu program prioritas presiden adalah pemberdayaan sumber daya manusia Salah satunya adalah pemberdayaan aparatur sipil negara untuk melakukan pembinaan sekaligus pengawasan dan pengendalian terhadap pengendalian manajemen di negara Republik Indonesia Tujuan utama kegiatan yang dilaksanakan ini tidak lain untuk pelayanan kepegawaian mulai dari penyusunan perencanaan kebutuhan pelaksanaan rekrutmen pengembangan kompetensi pelayanan mutasi rotasi sampai dengan pensiun bisa dilaksanakan sebaik-baiknya sampai tidak ada komplain dari pegawai dan masyarakat Dari Kabupaten Sigi, Tim Sultang TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.